Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Sebtiana Cahyani dalam podcast Sembalang Live Kali ini kita sudah bersama dengan Mas Sandi selaku PR Manager Kino Indonesia Halo Mas Sandi Halo Mas Ya, Tribuners Mas Sandi ini selaku PR Manager Kino Indonesia ya Mas Betul Oke, mungkin bisa disapa dulu Mas Tribuners yang ada Halo Tribuners, panggilnya Tribuners ya Ya, Tribuners Halo Tribuners, khususnya Kota Malang Ya apa kabar, Le? Eh gitu gak sih? Ya apa kabar, Piye kabar Piye kabar Arema kalau di Malang kan? Arema ya Aku kemarin dipanggil Sam-Sam-Sam Aku gak tau Sam-Sam itu apa ternyata Mas ya Sam itu bahasa walian, iya Mas Mas ya Sam-Sam aku gak ngeliat gitu Sam-Sam Sandi berarti dipanggilnya ya Sam-Sam Sandi Itu waktu dimana dipanggilnya? Kemarin pas aku mau beli makanan gitu Ini udah selesai Mas, Sam Dibilang gitu Sam apa ya, Sandi maksudnya atau gimana gitu Oh ternyata bener Bahasa walian gitu ya Oke Dan bersama Mas Sandi nanti selaku PR Manager ini Kita akan membahas tentang berbagai macam Tentang produk dari Elif sendiri Tribun harus mulai dari proyek terkini Yang sedang dilakukan Terus dan masih banyak lagi Yang perlu kita kulit dari brand vitamin nomor 1 di Indonesia Oke Mas Sandi Kedatangan di Kota Malang Apa yang sedang dilakukan Apa yang sedang dilakukan oleh Elif di Kota Malang Proyek apa yang sudah dilakukan Oke baru aja mbak kita main ke Universitas Brawijaya kemarin gitu Jadi memang Elif mampir ke Kota Malang ini tuh Sedang bekerjasama dengan kampus Brawijaya Jadi kita kemarin mengadain event Eventnya tuh bentuknya tuh Karyo Talk Show lah gitu Karyo Talk Show Itu temanya seputar tentang persiapan diri Menuju dunia kerja Dunia kerja Jadi Sorry Jadi Sebelum di Malang ini tuh Kita kemarin udah main ke Bandung terlebih dahulu Nah setelah dari Malang ini Nantinya ada kota-kota lainnya yang akan Elif datangin Jadi memang Berurutan ya Berurutan Setelah ini tuh kita akan ke Jogja Setelah Jogja kita akan ke Medan Setelah Medan akan balik lagi ke Jakarta gitu Nah periode yang kita lakukan itu Ke kota-kota besar ini adalah Bekerjasama sama universitas-universitasnya gitu Melalui event Nama eventnya tuh adalah Elif Science Sister Ghost to Campus Gitu Kenapa memilih kota Malang? Kenapa kota Malang? Karena Malang itu tuh kata orang tuh Kayak mini-nya Indonesia juga ya gitu Kalau di Jogja tuh kan memang udah terkenal Mahasiswanya banyak Universitasnya juga banyak Dan dari berbagai kota yang ada di Indonesia Malang itu katanya mirip dengan Jogja Apalagi Malang ini kota pendidikan Kota pendidikan Banyak-banyak kampus dan mahasiswa yang ada di sini Betul Dan mahasiswanya itu datang dari daerah berbeda-beda Mulai dari Sabang sampai Merauke ada di Malang Benar gitu Jadi karena memang tahun ini adalah tahun pertama Elif Science Sister Ghost to Campus Kita pengen menyapa universitas-universitas yang bisa Nge-grab demografi mahasiswanya itu dari Sabang sampai Merauke lah gitu Cuman kan karena keterbatasan waktu satu dan lain hal Gak mungkin semua universitas akan kita sapa Jadi kita mulai dari universitas-universitas yang memang demografinya Secara audiensnya itu yang relate dengan brand Elif itu Di universitas-universitas yang akan kita datangin ini mbak gitu Salah satunya adalah Malang gitu Malang, salah satunya Malang ini ya mas ya Dan kegiatan ini dilakukan tiap tahun atau seperti apa mas? Tahun ini baru tahun pertama kebetulan Oh tahun pertama proyek ini ya berarti ya Proyek iya campaignnya Kita campaign ini udah mulai dari akhir tahun lalu Menuju ke tahun ini campaignnya Namun untuk eventnya sendiri Yang event Elif Science Sister Ghost to Campus itu tuh Baru dimulai tahun ini Dari dua kota yang udah kita kunjungin Dari Bandung dan juga Malang Itu sejauh ini tuh kita masih merasa Kita merasa happy dan bangga Karena itu respon teman-teman mahasiswa tuh bagus dan positif mbak Betul gitu Gimana sih mas kok bisa tahu positifnya gitu Jadi dibuktikan dengan ada berapa tools measurement-measurement yang kita buat gitu ya Untuk melihat efektivitas dari kegiatan kita sendiri Karena kan kita pengennya mempersembahkan yang terbaik lah Untuk teman-teman mahasiswa gitu Ide nya adalah karena Ini itu masuk ke institusi pendidikan gitu ya Masuk ke kampus Sedangkan kampus itu adalah mitra bagi kami gitu Bagi brand, bagi Elif Kampus adalah mitra Yang mana misinya kita tuh adalah pengen sejalan nih Teman-teman di kampus mendapatkan teorinya untuk Masing-masing menuju dunia profesional Kami brand itu men-support teman-teman mahasiswa gitu ya Untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan Khususnya dalam bidang pendidikan Nah Elif tuh stand for itu Elif tuh hadir untuk itu Men-support teman-teman mahasiswa gitu Mempersiapkan Kami bantu mereka mempersiapkan diri mereka Untuk pengembangan karirnya Didegung dengan penampilan yang menarik Seperti apa penampilan menarik? Betul Jadi penampilan menarik tuh Kalau di definisinya kan banyak nanti jadinya gitu Jadi kayak Menarik buat kita Dan menarik buat orang lain tuh Pasti akan jadi Berbeda gitu ya Tergantung point of view gitu Cuman secara Sederhananya gitu Secara sederhananya Ada penampilan yang menarik disini tuh adalah Segala sesuatu yang berhubungan dengan Yang bisa membantu mereka Untuk meningkatkan rasa percaya dirinya Rasa percaya diri Nah bener Apalagi cewek-cewek zaman sekarang itu Identik dengan insecure Banyak yang dibikin insecure Jadi Berangkat dari situ Kita melihat bahwa Ketika teman-teman mahasiswa Yang mengembangkan karirnya tuh Mereka tuh punya Beberapa Beberapa hal yang Menyebabkan dia jadi insecure tadi Salah satunya adalah Rasa yang gak percaya Rasa kepercayaan dirinya berkurang gitu Atau Kurang maksimal lah Kepercaya dirinya gitu Nah Ketika Dia akan menuju dunia proposional Rasa percaya diri ini Harusnya tuh udah mengikuti gitu Itu yang harus ditanam terlebih dahulu Untuk menjadi kunci Ketika mereka mulai Pengembangan karirnya gitu Dimulai mungkin ketika Nanti mereka Profiling diri mereka Untuk bisa Dibawa ke Tempat mereka bekerja Kemudian ketika mereka Menuju proses selanjutnya Dan segala macem Segala macemnya Sampai pada akhirnya Nanti mereka juga di Bergabung Ke tempat mereka bekerja Atau tempat mereka Mengembangkan dirinya gitu ya Rasa percaya diri ini tuh Menjadi sesuatu yang Udah arus lah Ibaratnya Dan ini kan Elif juga mendukung Kawan wanita Untuk mempersiapkan diri Masuk ke dalam Banyakan kerja ya Betul Biasanya Wanita itu identik Dengan rambut terurai Dengan hijabnya Hijab yang menghiasi Kepalanya itu ya Lantas bagaimana sih Cara Elif sendiri Memberikan edukasi Tentang pentingnya Menjaga kesehatan rambut Terutama bagi wanita Berhijab yang rambutnya tuh Sering letek gitu Gimana sih Oke Tadi Karena memang Elif dan Sister Ghost to Campus Ini tuh merupakan Rangkaian dari Kampanyenya Elif Tahun ini tuh Elif punya Satu Temuan Yang temuan itu Akhirnya kita Godok bareng Kita Rembukin Secara internal Di Elif Untuk Kemudian Akhirnya menjadi Sebuah campaign Campaign itu ya Campaign itu sebenarnya apa sih mas Jadi campaign ini adalah Sebuah Kegiatan Yang kita Kita buat Dengan alokasi Waktu tertentu Dengan Objektifnya Berbagai Objektifnya Kalau Dari perspektif PR Campaign ini Objektifnya adalah Untuk Perubahan perilaku Perubahan perilaku Betul Kemudian Kalau point of view nya Marketing Campaign ini Tujunya Ya otomatis Ujung-ujungnya Pasti adalah Membantu untuk Increase the sales Namun Secara Apa namanya Secara Secara Teorinya Atau secara Secara Goals nya Campaign yang kami Buat ini tuh Sebenarnya adalah Untuk Mempertahankan Gelar Atau predikat Yang udah kami pegang Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi Kita number one Hair vitamin in Asia Dan juga sebagai Pionir Sekaligus pelopor Hair vitamin yang ada Di Indonesia Gak banyak orang yang Tahu bahwa Kategori Hair vitamin itu tuh Pionirnya adalah Ellipse Jadi sejak Tahun 2005 Ellipse hadir Di Indonesia Persembahan dari Indonesia Kita sudah Menunjukkan Kapasitas kita Dan juga sudah Dibuktikan Dengan berbagai Penghargaan Yang juga Kita peroleh Penghargaannya Sudah beragam ya Sudah beragam Yang terakhir itu Tahun 2000 2023 kemarin 2023 itu apa Ya 2023 kemarin itu tuh Dari Ini skupnya Udah internasional 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 Kemarin kita Sebagai Dari FMCJC Awards Untuk kategori Personal Care Ellipse Ellipse Mendapatkan Apresiasi Kemudian Baru juga nih Kemarin kita Di Di kuartal 1 Di tahun 2024 ini tuh Juga kita Mendapat apresiasi Atas Omni marketing Yang kita lakukan Gitu Jadi memang Apa ya Baik secara Penghargaan Untuk produknya Maupun Inisiatif-inisiatif Yang kita lakukan Untuk pengembangan Brandnya Itu memang Sudah diapresiasi Nah hal itu tuh Menjadi Latar belakang kami Mbak gitu Untuk memang Selain komitmennya Ellipse adalah Untuk membantu Perempuan Indonesia Khususnya gitu ya Untuk bisa mendapatkan Yang terbaik Bagi hidupnya mereka Gitu Ditunjang dengan Rasa percaya diri Dengan rambut yang Indah dan Bersinar gitu Ellipse Kemudian menurutkan Itu tuh menjadi Program Atau brand komunikasi Ataupun juga Kimpin-kimpin Yang pada akhirnya Adalah bermuara Kesitu gitu Ngomongin tentang Kimpin tadi Temuan kami tuh adalah Selama ini Teman-teman Usia Mahasiswa itu tuh Atau usia Muda gitu ya Teman-teman Perempuan khususnya Usia muda itu Masih belum aware Untuk menjaga Atau untuk Merawat rambut mereka Mereka tuh Hanya fokus Merawat muka Skincare Skincarean yang penting Itu mas Biar glowing Di kamera Padahal Padahal Seterhana sederhananya Skincare kan Nggak Apa namanya Skincare tuh Butuh memang Untuk perawatan kulit Wajah Rambut tuh Tapi juga butuh Untuk kita treatment Perawatan Karena selama ini tuh Teman-teman tuh Dari data yang kami Peroleh Mereka tuh Hanya menggunakan Shampoo dan juga Conditioner aja Hanya dua Itu cukup gak sih mas Untuk merawat rambut Kalau ditanya cukup Atau enggaknya Balik lagi Tergantung ke Pribadian masing-masing Jadi Balik lagi Kita bahwa Alips ini tuh Kita standnya tuh Untuk membantu Teman-teman perempuan tadi Untuk mendapatkan Alang terbaik Dalam hidupin mereka Di campaign ini Kami membantu Teman-teman perempuan Untuk bisa tampil Lebih percaya diri Untuk bisa Apa namanya Kalau Untuk teman-teman Mahasiswa Yang menuju dunia Profesional Untuk membantu mereka Untuk bisa Dapatkan pekerjaan Yang mereka inginkan Berkarir sesuai Dengan mereka inginkan Itu secara Lebih percaya diri Percaya diri Ngomong-ngomongin Percaya diri Bagaimana sih Cara membangun Rasa percaya diri Khususnya kepada Wanita-wanita Indonesia Nah nyambungin Mbak Saman tadi Yang awal Jadi Rasa percaya diri Sama rambut tuh Kok Alips Ngomongin rasa percaya diri Sedangkan Alips Ada produk untuk rambut Ternyata ada korelasinya Ada hubungannya Ada hubungannya Berarti ya Betul Untuk teman-teman Wanita Rambut yang indah Itu tuh Ngebantu untuk Meningkatkan rasa percaya diri Bagi teman-teman wanita Gak apa-apa Baju gak ganti Rambutnya badai Rambutnya on point Nah ternyata Itu memang dikuatkan Dengan riset kami Di internal Teman-teman Perempuan itu Lebih banyak Menggunakan Alat atau Tools-tools Yang digunakan Untuk Memperindah Rambut mereka Merawatnya mungkin Untuk membersihkan Dan merawat Basicnya mungkin Menggunakan shampoo Dan conditioner Kemudian mereka Ada Hal yang mereka lakukan Lagi tuh Untuk ngestyling Rambut mereka Yang mana Sebenernya Penggunaan alat styling Itu tuh Berbahaya Untuk rambut mereka Kenapa berbahaya Mas gitu Jadi karena Alat styling tuh Umumnya tuh minimal Setiap perempuan Pasti punya hair dryer Sekarang Maupun rambutnya Yang digerai Tidak ditutup Secara langsung Oleh hijab Ataupun yang pakai hijab Pasti mereka Nyimpen hair dryer lah Gitu Kalau anak-anak kosan Paling satu hair dryer Untuk dua kamar Gitu ya Tapi hair dryer tuh Udah sesuatu Yang kayak Ibaratnya sekarang tuh Udah benda wajib Kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap wanita Betul Yang dimiliki oleh setiap wanita Untuk teman-teman Penunjang Untuk styling rambutnya mereka Belum lagi Teman-teman Wanita tuh juga Ada yang perlu ekstra Pengen terlihat lebih indah Dengan rambut Diwarnain lah Atau Rambut menggunakan Alas styling Yang dilurusin Ataupun juga Dibuat Curly Gitu Nah semua tools Yang digunakan itu tuh Punya Dampak Untuk Rambut Gitu Punya dampak Untuk rambut Yang mana Menyebabkan rambut kita Itu tuh jadi Quote unquote Jadi tua Gitu Nah itu hal itu Yang pengen kita edukasi Ke teman-teman Hal itu yang pengen kita edukasi Bahwa meningkatkan rasa Percaya diri Teman-teman itu tuh Bisa dimulai dari diri sendiri Ditinggang Dengan penampilan yang menarik Penampilan yang menarik tuh Untuk teman-teman perempuan adalah Memiliki rambut yang sehat Memiliki rambut yang indah Gitu Enggak Kalau ngomongin tentang indah Itu point of view Pasti beda-beda lagi ya Tapi ngomongin tentang rambut yang sehat Semua setuju Rambut yang sehat Itu adalah rambut yang bisa Berkilau gitu Walaupun diwarnain Tapi rambut yang berkilau Dari kejauhan terlihat Mungkin kalau Lebih bercahaya Bersinar gitu Tapi nanti ketika dipegang itu Akan merasa jadi lebih lembut Dan segala macem Segala macemnya Nah hal itu yang pengen kita edukasi Gitu Karena memang Ellipse and Sister Ghost of Campus ini Part dari kampanye Rambut Tetap Muda Oke Dan produk terbaru dari Ellipse sendiri Apa sih mas Kalau ngomongin tentang produk terbaru Dari Ellipse Terus itu yang baru banget Sebenarnya kemarin adalah Hermes Hermes Produk yang ini Hermes ini kita punya dua varian Oh ini apa Hermes Warna pink dan ungu ya Warna pink dan ungu Yang membedakan adalah Sebenarnya itu Wangi aja Karena wanginya Itu masing-masing orang punya Selahir yang berbeda Terus kandungannya Kandungannya Karena kita basicnya itu adalah Air vitamin Selain untuk memberikan Meningkatkan Meningkatkan rasa percaya diri Dengan rambut lebih wangi Gitu ya Ini Produk Hermes ini juga Sudah dilengkapi dengan Ada kandungan Ada ingredients Yang memang ditujukan Untuk memaintain Kesihatan rambut juga Gitu Jadi kalau Ngomongin tentang Kebutuhan perempuan Akan Produk Untuk perawatan rambut Yang bisa memberikan Ras wangi Yang bisa memberikan wangi Dan juga bisa Meningkatkan kesihatan rambut Apa Ya harap Hermes ini mbak Gitu ya Ini tahannya berapa lama mas Berapa lamanya Tergantung aktivitas sebenarnya Oh aktivitas ya mas Karena kan kebetulan Ini sama ini tuh Teman-teman menggunakan Hermes tuh Cocoknya tuh adalah Untuk teman-teman Yang aktivitasnya Di luar ruangan Biasanya gitu Tapi Kalau ngomongin tentang Yang baru lagi Apa mas Dari Aleph Nah kita sebenarnya Produk yang Pengen kita komunikasikan Malah Hukim Pen itu bukan produk baru Karena memang udah Udah ada sejak lama Aleph itu kan basicnya Ada lima range produknya mbak Ada hair vitamin Itu yang ada disini Ini hair vitamin Ini hair vitamin Kemudian kita punya Dry shampoo Dry shampoonya tuh Ada dua kemasan Yang besar ini Dan yang kecil Aku gak bawa yang kecilnya Kemudian ada Hermes Ini yang baru banget Hermes Dan ini? Itu lift on conditioner Namanya Dan satu lagi Ada Hermes Hermes Ya Jadi ada lima range produknya Aleph itu yang memang Dibuat Atau diformulasikan Dengan sesuai Kebutuhan Teman-teman perempuan Untuk dalam perawatan rambut Oke dan balik lagi Kalau misalkan cewek itu kan Suka banget Cat rambut ya Sama catok Itu kira-kira Perawatannya yang cocok Perawatan yang cocok Untuk produk elipsi yang mana Nah aku tadi Apa namanya Ingin informasikan juga Mbak Gita rambut Itu ternyata Ada istilahnya hair aging Hair aging itu adalah Usia rambut Yang memang Tidak sesuai Usia rambut Yang memang itu Belum Belum Yang gak sesuai dengan Sorry Hair aging itu sendiri Merupakan Usia rambut Yang dimiliki oleh rambut Dan kadang itu Gak sama dengan Usia kita Usia si orangnya Jadi hair aging itu Bisa jadi Let's say kita Umurnya sekarang 25 Ternyata Rambut kita itu Usianya lebih dari 25 Yang itu Udah dibuktikan Dengan tanda-tanda Penuhan pada rambut Beberapa tanda penuhan Pada rambut itu Yang paling sederhana Yang bisa kita lihat itu Adalah mungkin Rambut mudah patah Rontok Rontok Bercabang Mudah patah Bercabang Kemudian rambut Kusut Kusam Dan bagi cewek-cewek Ini mas Mengatasi rambut rontok Itu seperti apa Karena rambut rontok Itu sering terjadi Pada setiap wanita Ngomongin Tentang tanda-tanda penuhan Rambut tadi itu Tentu Kita harus cek dulu nih mbak Sama dengan rontok tadi Kita harus cek dulu nih Penyebabnya apa sih Sebenernya Apa yang menjadi Penyebab utama Sehingga problem-problem Tadi itu muncul Kalau untuk teman-teman Perempuan Beberapa faktor yang tadi Kita sempat bahas Kayak penggunaan Alat styling Kemudian Rambut diwarnai Ini dan itu Dan segala macam Itu faktor eksternal Yang sengaja Kita lakukan Dan itu Menyebabkan Rambut-rambut Menjadi lebih tua tadi Dan yang gak banyak Orang sadari Itu adalah Faktor utama Faktor lainnya Dan itu juga cukup Kursial adalah Cahaya matahari Cahaya matahari Berarti mempengaruhi Pertumbuhan rambut Itu sendiri Bukan pertumbuhan rambutnya Tapi ke Heart aging Jadi cahaya matahari Itu faktor eksternal Yang memang Apa namanya Banyak Oksidansi Yang Yang Bisa mempengaruhi Karena dia kan ada Ada UV-nya Yang UV-nya Yang bisa membuat rambut Jadi lebih Berbahaya Dan kemudian Cahaya matahari Itu tuh Dia punya Dia punya UV Yang itu Kalau untuk kulit Wajah Kita punya sunscreen Untuk memproteknya Kalau untuk rambut Kita perlu Hair vitamin Untuk memproteknya Karena ada si UV-nya Tadi Elips datang Dengan menawarkan Produk yang Mengandung Ingredients Itu Antioksidannya Itu tinggi Dalam antioksidannya Tinggi Itu tuh Kandungan Kandungan Yang bisa Active ingredients Yang membantu Itu adalah Argan oil Yang itu Bagus untuk Melawan Tanda-tanda penuhan Pada rambut tadi Dan juga Di dalam Kandungan Elips datang Ini Ada UV Dan juga UV dan heat protection Jadi itu Kita anjurkan Untuk digunakan Oleh teman-teman Khususnya perempuan Wanita Dalam Untuk merawat Rambut mereka Jadi setelah Selaya Menggunakan Shampoo Dan juga Menggunakan Conditioner Menggunakan Hair vitamin Hair vitamin Itu berarti Benar-benar Bagus Untuk Untuk Preventive Kalau teman-teman Pakai sunscreen Di kulit wajah Untuk rambut Pakai hair vitamin Hair vitamin Yang mengandung Antioxidannya Tentu Karena kan Tadi yang Aku sampaikan Bahwa Polusi Kemudian UV Itu tuh Bisa Bisa menyebabkan Hair aging Tadi mbak Nah balik ke pertanyaannya Tadi itu mas Untuk menyebabkan Rambut tontok Gimana cara Menanggulanginya Terus terang Itu harus banyak Faktor Yang harus kita cek Tapi mungkin Yang paling basicnya Adalah kita Kita cek dulu Faktor internal Dan internalnya Kalau kita Internalnya Itu dari Gaya hidupnya Yang belum Sesuai Itu bisa menyebabkan Menyebabkan Tadi Rambut tontok Tapi Faktor externalnya Itu tuh bisa kita Alert dengan Hal-hal kayak Apa Kita perlu preventif Dengan Preventif atau Antisipasinya Dengan hal-hal Yang tadi udah Kusampaikan Oke Dari semua produk Yang ada ya mas Mana sih yang menjadi Favorit masyarakat Mana yang menjadi Favorit masyarakat Masing-masing produk ini Itu Masing-masing produk ini Itu memiliki Audiensi yang berbeda-beda Memiliki market yang berbeda Tapi untuk saat ini tuh Masih hervitamin Dan hermes ini Yang menjadi kebutuhan Teman-teman Perempuan Indonesia Karena kan memang Secara Untuk hervitamin Kita pelopor Pioner Dan Dan market yang Yang bermain di kategori Hervitamin itu tuh Belum ada yang Seseorang elips Tapi kan elips ini kan Dihususkan untuk Wanita ya mas Kira-kira ada gak sih Produk untuk pria sendiri Nah Kalau ngomongin rambut lagi Mbak Sebenernya gitu Ini hal yang Masih menjadi pekerjaan utama kami Rambut itu kan Dimiliki oleh semua orang Gak hanya Wanita Pria juga punya Rambut gitu Jadi tuh Kewajiban untuk merawat rambut Itu bukan kewajiban Untuk wanita aja Tapi juga menjadi Kewajiban untuk pria Nah Di Jakarta Khususnya Kita punya temuan tuh Temen-temen yang menggunakan Hermes ini tuh Justru banyak laki-laki Oh Kebanyakan laki-laki Dengan alasan apa Mereka Dengan alasan apa Karena kan ini kan Dia memiliki Wangian Wangi Apa namanya Effect plusnya tuh adalah Bisa gain the confidence-nya tuh Dengan wangi yang disemprotkan Itu tuh dibutuhkan oleh Temen-temen laki-laki Mbak Temen-temen Temen-temen yang Jenis kelamin yang laki-laki Gitu ya Di beberapa kota besar Kayak di Jakarta Kemudian dan Surabaya dan Bandung Kami cek tuh Kemarin mereka butuhin itu Ketika mereka Setelah menggunakan Kendaraan umum Ataupun juga setelah Menggunakan motor Menggunakan helm Mereka tuh butuh Ngespray itu Untuk bisa gain Untuk meningkatkan confidence-nya Gitu Karena kan tadi udah Si LFR Miss ini Bisa ngasih Efek wangi Dan juga bisa ngasih Efek Menyehatkan rambutnya Jadi itu bisa membantu Temen-temen laki-laki Jadi percaya diri Ketika ketemu Temen-temennya Berarti Hermes ini Gak hanya digunakan Untuk wanita aja Mbak Dia juga bisa Memakai Hermes dari Elips tentunya Dan balik lagi Kita berbicara Mengenai penghargaan Yang telah Elips Rai Dan bagaimana sih Secara Elips ini Memposisikan diri Sebagai brand Di mata konsumen Itu seperti apa Memposisikan dirinya Elips itu Sekarang kita bertransform Mbak Mungkin Karena kita pinir Dan juga hadir dari Sejak tahun 2005 2005 ya Maksudnya ini PT Kino ya Betul PT Kino Oke Aku mungkin Share sedikit tentang PT Kino nya Gak banyak yang tahu Elips ini tuh Asli produk lokal Gitu Jadi Jadi Lokal ya Mas PT Kino itu sendiri Itu adalah Sebuah perusahaan FMCG Kita produsen Untuk produk FMCG Gitu ya Yang usianya Tahun ini tuh Udah 25 tahun juga Dan kita itu lokal Saat ini Kino itu punya 30 brand 30 brand Yang ada di Kino Indonesia Nah Kino Indonesia itu Kita punya DNA nya tuh Adalah Inovasi Gitu ya Inovasi untuk Menjadi Menjadi DNA Sehingga Inovasi Inovasi Kino ini Inovasi Kino ini Disesuaikan Untuk kebutuhan Atau permasalahan Konsumen Indonesia Khususnya Dan di Hasilkanlah Menjadi Sebuah brand Nah Elips ini Adalah hasil Inovasi Kino Untuk Perawatan Rambut Khususnya Untuk rambut Perempuan Gitu Jadi Ngomongin Tentang Elips Dan ngomongin Tentang PT Kino Kita memang Sudah Ada sejak Lama Dan kita Juga lokal Itu yang Perlu Kita Jadikan Sesuatu Yang menjadi Kebanggaan Kita lokal Dan produk Kita itu Bisa bersaing Karena Elips ini Sudah masuk Ke 40 negara 40 negara 40 negara Bukan hanya Di Indonesia Tapi sudah sampai Ke 40 negara Dan Setelah masuk Ke 40 negara Kita melihat Kita mendapatkan Positif Feedback Dari Masyarakat Atau dari Warga negara Lainnya Positif Feedback Ada yang lucu Ada temuan kami Ternyata Elips Sendiri Ini Untuk Kategori Hervitamin Khususnya Dan Mengikuti produk Lainnya Elips Sendiri Itu Di market Bali Itu Kita tumbuh Pertumbuhannya Seperti apa Ini Yang Yang Menjadi Cerita Jadi Tumbuhnya Karena Ternyata Produk Elips Itu Banyak Dicari Dicari oleh Wisertawan Asing Yang Berkunjung Ke Bali Alasannya Apa Mereka Memilih Elips Alasan Pastinya Kita Belum Bisa Metakan Tapi Beberapa Konsumen Asing Yang Sempat Ketemu Dengan Kami Ngobrol Ngobrol Kita Cari Insight Bagi Mereka Produk Elips Di negara Mereka 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 Berkunjung Produk Elips Jadi Suatu Kebanggaan Baratnya Oleh Oleh Indonesia Berarti Orang Luar Membawa Oleh Elips Untuk Dibawa Ke Negaranya Karena Secara Kemasan Secara Ukuran Yang Ada Di Negara Mereka Dengan Yang Ada Di Indonesia Jadi Berbeda Jadi Cerita Baru Selain Mungkin Bawa Makanan Cendera Mata Lain Dari Daerah Bali Dia Bawa Elips Untuk Dibawa Dibagi Kesaudara 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 Oke Dan Kalau Misalkan Kita Membahas Tentang Ulasan Komentar Komentar Positif Dari Netizen Dari Pecinta Elips Sendiri Mas Lantas Bagaimana Elips Ini Menangani Ulasan Negatif Yang Muncul Di media Sosial Atau Platform Lainnya Oke Perihal Tentang Ulasan Negatif Atau Perihal Tentang Katakanlah Persaingan Dalam Bisnis Maksudnya Adalah Bagi Kita Brand Khususnya Di PR Function Sendiri Mendengar Feedback Dari Konsumen Itu adalah Salah satu Tools kita Untuk Kita memperbaiki Diri Memperbaiki Brand Feedback Yang diberikan Oleh konsumen Artinya Mereka Pay attention Untuk kita Di Di internal Pay attention Untuk ke brand Jadi feedback Mereka itu Walaupun mungkin Tonality nya Terkesan Menjadi Negatif Tapi Tapi Kalau Memang Itu Ada Hal Yang Perlu Menjadi Learning Untuk Kami Perbaiki Akan Kami Dengarkan Dan Kami Tentu Memberikan Apresiasi Kepada Mereka Namun Kalau Memang Comment Ataupun Respon Yang Diberikan Itu Penalit Negatif Dan Tidak Sesuai Dengan Kami Tentu Punya Hak Untuk Meluruskan Punya Hak Untuk Menjawab Dan Again Kami Secara Prinsipnya Menekankan Kepada Kepada Tim Bahwa Kita Pandai Menempatkan Diri Being Relevant Kapan Kita Harus Merespon Kapan Kita Harus Menjawab Kapan Kita Harus Merespon Atau Kapan Kita Harus Bereaksi Jadi Kita Tidak Boleh Gedebah Kita Perlu Mapping Dulu Seperti Yang Aku Sampaikan Tadi Bahwa Kalau Memang Sifatnya Membangun Atau Itu Bisa Menjadi Learning Kenapa Tidak Kita Dengarkan Tapi Kalau Sifatnya Misinformation Atau Bersifat Penyerangan Kita Petakan Lagi Ini Perlu Kita Respon Atau Enggak Karena Masyarakat Kita Sudah Pintar Jadi Mereka Sudah Tau Mana Sifatnya Ini Persaingan Bisnis Sifatnya Langsung Dari Konsumen Dan Di R-nya Digital Bagaimana Caranya Elif Memanfaatkan Media Sosial Media Promosis Nah Balik lagi Mbak Historinya Tadi Ini Yang Kampain Ku Ini Kampain Ku Rambut Tetap Mudah Ini Kita Basicnya Adalah Semua Bagian Di Brand Lips Kita Saling Berintegrasi Saling Bekerja Sama Saling Berkolaborasi Jadi Kita Inisi Atau Duduk Bareng Untuk Memikirkan Bagaimana Caranya Kita Dengan Objektif Masing-masing Departemen Itu Bisa Memaksimalkan Semua Tools Yang Ada Social Media Adalah Tools Free Yang Kita Miliki Bagaimana Kita Bisa Memaksimalkan Tools Social Media Kita Menggunakan Platform Social Media Untuk Membantu Kita Memkomunikasikan Campaign Ini Kita Punya Satu Key Message Besar Yang Digunakan Untuk Semua Bagian Yang Ada Di Jalan Brand Jadi Komunikasinya Akan Sama Memang Hal Yang Kita Komunikasikan Itu Bermuara Ke Objektif Yang Sama Untuk Teman-teman PR Memanfaatkan Social Media Khusususnya Untuk Memintin Hubungannya Dengan Konsumen Kemudian Jika Memintin Apa Namanya Bagi PR Untuk Pengguna Social Media Objektifnya Adalah Untuk Memintin Hubungannya Dengan Konsumen Bagi Teman-teman Digital Menggunakan Social Media Tujuannya Adalah Untuk Promosi Dan Kita Bisa Berkolaborasi Dengan Banyak Pihak Tentunya Menjalin Relasi Dengan Pihak Perusahaan Dengan Siapapun Kita Bermitra Selama Tujuannya Masih Satu Visi Karena Tujuan Yang ingin kita bawa tadi itu adalah Ada edukasi Yang ingin kita lakukan Untuk Mengedukasi Perempuan Khususnya Perempuan Muda Bahwa Merawat Rambut itu Sama pentingnya Seperti merawat Kulit Jadi Banyak orang Yang pastinya Pendapat Bahwa Ini Ada Korelasinya Dengan Dengan Meningkatkan Tadi Kayak Mbak Sampaikan Untuk teman Perempuan itu Banyak Insecure-nya Siapa tahu Dengan Kampen Ini Kita Bisa Membantu Perempuan Untuk Melawan Rasa Insecure-nya Tadi Pastinya Kita Bekerja Sama Dengan Banyak Pihak Dan Ada Pihak-pihak Lain Tentunya Yang akan Bantu Kita Untuk Membantu Kita Memkomunikasikan Kampen Ini Bagaimana Cara Adaptasi Elip Dengan Trend Pasar Dan Perubahan Prevensi Konsumen Dalam Industri Perawatan Rambut Itu sendiri Oke Kalau Ngomongin Tentang Beradaptasi Dengan Pasar Atau Konsumen Kita Tidak Bisa Memaksakan Konsumen Untuk Tetap Stay Dengan Kita Makanya Salah Satu Hal Yang Bisa Kita Kontrol Di Brand Itu Adalah Membangun Trust Mereka Membangun Rasa Percaya Mereka Memaintain Ekspetasi Mereka Dengan Produk Kita Being Relevant Aku Sampaikan Berkali Being Relevant Artinya Menjadi Jembatan Untuk Membangun Trust Itu Sendiri Untuk Kami Membangun Trust Itu Banyak Hal Yang Bisa Kita Lakukan Sebutlah Sekarang Dengan Kemudahan Tools Yang Ada Bekerjasama Dengan Platform Digital Contohnya Bekerjasama Dengan Key Opinion Leader Atau Bekerjasama Dengan Public Figure Atau Kita Bekerjasama Dengan Komunitas Untuk Membangun Trust Jadi Bekerjasamanya Bukan Hanya Quote Unquote Business Way Aja Tapi Kita Bekerjasamanya Pada Dititik Kita Punya Program Ini Kemudian Kita Ingin Objektifnya Ini Apakah Kita Satu Visi Apakah Kita Satu Misi Kalau Iya Satu Misi Yuk Kita Kolaborasi Kita Jalan Bareng Begitulah Cara Salah Satu Cara Yang Kita Lakukan Di Brand Untuk Tetap Stay Tetap Relevan Dengan Audiense Kita Untuk Tetap Apa Namanya Untuk Tetap Bisa Catch Up Dengan Konsumen Kita Yang Ada Sekarang Tadi Elips Ingin Membangun Rasa Percaya Kepada Konsumen Bagaimana Cara Elips Ini Mempertahankan Produk Untuk Menjadi Brand Vitamin Nomor Satu Di Indonesia Nah Trust Tadi Itu Bukan Pekerjaan Yang Sehari Dua Hari Terbukti Elips Sejak Tahun 2005 Sampai Sekarang Hampir 20 Tahun 20 Tahun Masih Jadi Kepercayaan Oleh Masyarakat Indonesia Dan Sekarang Meluas Masyarakat Macanegara Karena Memang Secara Ingredients Memang Sudah Dibuktikan Oleh Mereka Bahwa Memang Produk Kita Produk Elips Elips Pada Umumnya Memang Memberikan Manfaat Untuk Mereka Memintinya Yang Aku Sampaikan Tadi Salah Satunya Build Trust Apa Yang Bisa Kita Lakukan Salah Satunya Adalah Kita Mengkomunikasikan Komitmen Kita Tadi Yang Di Awal Komitmen Kita Adalah Komitmen Elips Adalah Untuk Bantu Perempuan Mendapatkan Hal Yang Terbaik Dalam Hidupnya Mereka Khususnya Liberate Women Dan Itu Kita Komunikasikan Melalui Aktiviti Dan Juga Kimpin Kimpin Yang Sesuai Dengan Problem Atau Masalah Yang Sekarang Ada Di Masyarakat Salah Satunya Sekarang Ini Adalah Kimpin Rambut Tetap Muda Ini Kita Berangkat Dari Temuan Kita Ternyata Masih Banyak Orang Yang Belum Menggunakan Her Vitamin Jadi Kita Berangkat Dari Situ Kemudian Kita Cari Entry Point Mengkomunikasikan Agar Orang Mau Menggunakan Her Vitamin Itu Tidak Mungkin Langsung Pekerjaan Yang Langsung Hari Ini Aku Harus Beriklan Dengan Ngomongin Her Vitamin Inu Tidak Pekerjaan Sehari Dua Hari Semua Orang Harus Berintegrasi Untuk Bisa Semua Orang Harus Berkolaborasi Untuk Membantu Pada Akhirnya Adalah Perubahan Perlaku Tadi Dari Orang Yang Belum Tahu Her Vitamin Sampai Menggunakan Her Vitamin Dan Menjadi Customer Elipse Itulah Objektif Akhirnya Bagi Wanita Yang Ada Di Rumah Ini Simak Bagaimana Cara melakukan Perawatan Rambut Yang Benar Tahapan Tahap Seperti Apa Tahap 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 Harus A B C Dan D Masing Orang Punya Perperan Yang Berbeda Masing Orang Punya Problem Yang Berbeda Tapi Umumnya Merawat Rambut Itu tuh dilakukan oleh orang Mungkin let's say Untuk shampoo dan conditioner Kalau saya bilang Sampuannya harus setiap hari Harus dua kali Tapi idealnya tuh sampuan tuh Berapa kali sehari sih Ada kebutuhan orang itu beda-beda Kalau dia banyak aktivitas di luar ruangan Membuat rambutnya itu kusam Lepek dan segala macamnya Otomatis dia membutuhkan untuk sampuan Lebih dari satu kali Itu juga mungkin gak salah juga Tapi secara baiknya Aku gak punya kapasitas Untuk bisa menjelaskan sejauh apa Namun kalau pertanyaannya This which menjadi Kalau untuk helip sendiri tuh Penggunaan yang baiknya itu harus gimana Nah ini aku juga sekaligus Izin untuk share Pengetahuan gitu ya Bahwa orang selama ini Pertemuan kita juga tuh Orang males menggunakan helip Karena merasa rambutnya akan jadi lepek Karena ternyata Mereka tuh cara penggunaannya tuh kurang tepat Berarti salah ya mas ya Iya bisa kita asumsikan itu salah gitu Selama ini teman-teman menggunakan Fetamin tuh sampai ke kulit kepala Berarti tidak boleh sampai kulit kepala ya mas ya Jangan sampai ke kulit kepala Karena itu harusnya tuh dibatang-batang rambutnya aja Oh dibatang-batang rambutnya aja Jangan sampai kena ke kulit kepala itu tadi ya mas ya Karena itu nanti ketika di-apply gitu Karena kan helip sendiri kan bentuknya kan kip gitu ya Kipnya tuh ditetekin ke tangan Kemudian dioles-oleskan Baru ke batang rambutnya Kalau sampai ke kulit kepala Nanti itu kita Itulah yang bisa bikin Apa namanya efek samping lainnya Seperti apa efek samping yang ditimbulkan Ketombe mungkin enggak Kalau sampai ketombenya segala macam Itu tergantung kulit kepala gitu Tapi maksudnya adalah Common problemnya itu adalah Orang enggak mau pakai hair vitamin Karena ngerasa rambutnya jadi lebih lepek gitu Karena ya tadi itu Dia makanya sampai ke kulit kepala gitu Jadi cara yang benarnya itu sebenarnya adalah Pengguna analis hair vitamin itu Adalah di batang-batang Di batang-batang rambutnya Dan digunakannya itu tuh Sebelum menggunakan alat styling tadi Dalam keadaan rambut setengah kering Setengah kering ya mas ya Nah bagaimana kalau misalkan Kasusnya ini Bagi wanita berhijab Makanya hair vitamin gitu Mas kan kalau misalnya keburu-buru Hair vitamin G8 itu ada pengaruh sendiri gak sih mas Kalau pengaruh secara langsungnya Itu kami belum temukan Tapi sama sih sebenarnya gitu Treatmentnya gitu Apalagi kan untuk teman-teman yang hijab tuh Ternyata faktanya teman-teman yang berhijab itu Rambutnya lebih Dianeh-anehin gitu Dianeh-anehin Dianeh-anehin itu dalam artian Malah teman-teman yang berhijab tuh Rambutnya banyak yang lebih diwarnain Gitu Karena mungkin bagi mereka adalah itu Kepuasan bagi diri sendiri gitu ya Itu juga gak ada Gak ada salahnya gitu Tapi yang jadi problem tuh adalah Ketika Dia gak tepat Cara penggunaan Produk Her vitaminnya gitu Jadi mungkin itu yang menjadi menyebabkan Malah tidak memberikan hasil maksimal Oke mungkin kalau misalkan pakai hair vitamin itu Didiamkan terlebih dahulu Iya gitu Karena kan tadi aku sampaikan Betul Aku sampaikan bahwa Baiknya itu adalah kan digunakan Ketika rambut setengah kering Setengah kering itu tadi ya Baru di apply Her vitaminnya Kemudian setelah dirasa Ada perubahan Yang paling Yang paling bisa dirasakan adalah Perubahannya rambut langsung halus Mungkin baru Boleh digunakan hijabnya Oke dan mungkin ada pesan yang ingin Mas Sandi sampaikan kepada Tribuners yang ada di rumah Tentang pentingnya perawatan rambut bersama elips Betul Nah karena aku Misinya adalah Mengedukasi teman-teman gitu ya Bahwa merawat rambut itu sama pentingnya Seperti kita Merawat kulit Wajah gitu ya Makanya kita Suggest Kita komunikasikan Teman-teman di luar sana Khususnya perempuan Yang ingin Yang Sorry Kami ingin mengedukasi teman-teman Perempuan Bahwa Merawat rambut itu sama pentingnya Seperti merawat kulit Karena rambut itu Lebih Perlu Lambut itu juga Ekstra Lambut itu perlu treatment juga Sama seperti kulit yang perlu treatment gitu Kalau di kulit menggunakan Skascreen Kalau di rambut itu Teman-teman butuh Her vitamin Gitu Nah Menggunakan her vitaminnya ini pun Juga harus disesuaikan Dengan permasalahannya Teman-teman gitu Elips Her vitamin mereka Seris ini ada lima varian Dan lima variannya itu Diformulasikan untuk Permasalahan rambut yang berbeda-beda Untuk menyelesaikan Problem atau masalah Yang ditemui pada Rambutnya itu Harus dengan Produk yang sesuai Takutnya nanti Malah kalau Menggunakan produk yang Tidak sesuai itu Kerja produknya itu Tidak maksimal Kalau teman-teman Rambutnya rusak Rusak itu kita Sarankan Menggunakan yang warna pink ini Warna pink itu Untuk rambut rusak Betul Bercabang juga Betul Yang masih Masih general lah Ringan ya Mas Kemudian Kalau rambutnya Teman-teman Diwarnain Kita suggestnya Menggunakan yang Warna ungu ini Karena ini Nurticolor Jadi untuk teman-teman Yang rambutnya diwarnain Tapi perlu treatment Kita suggestnya Pakai produk ini Sedangkan Untuk teman-teman Yang hanya perlu Untuk nge-mintin Rambutnya Atau rambutnya normal Ada dua varian Bisa warna hitam Dan warna kuning Dan satu lagi Ini varian warna Orange Ke coklatan ini Digunakan untuk rambut rusak Tapi yang Udah mungkin jatohnya Udah rambutnya Kusam Kemudian patah Bercabang Bercabang Oh ini Yang orange ini Betul Betul Oke Berarti tribuners Kalau yang pink ini Khusus rambut yang rusaknya Masih general Yang masih ringan-ringan aja ya Pas ya Dan kalau misalkan Yang ungu ini Untuk rambut tribuners Yang diwarnai Mau warnai-warna Kuning Biru Pakai ini Tribuners Kalau misalkan yang Hitam dan kuning Ini untuk Normal Normal Dan yang orange ini Untuk rambut Yang rusak parah Ya Rusak yang memang mudah Betul Dan juga Elis ini merupakan Number one Hair vitamin in Asia Betul Oke tribuners Sampai disini dulu Perjumpaan saya kali ini Saya Septena Cahyani Dan Mas Sandina Friyadi Dan sampai jumpa Kembali lagi dalam podcast Malang Live Episode berikutnya Dadah Download Tribun X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Selamat menikmati